Orang yang pegang ini itu bisa terlihat lebih berubah dan bisa mencet wanita Tadi kan kamu udah janji kalau aku udah kemantres sampai rumah Terserah aku dong ngomongnya kayak gini, kamu mau ngelawan sama aku Iya deh, iya deh aku disini gak apa-apa Berarti mungkin dianya ini memang pakai ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu misik untuk bikin lo jadinya gak berani untuk ngelawan dia Dia bisa jadi juga gitu, karena mungkin kalau ini kan emang dia bikin lo akhirnya kalau berhadapan sama dia, ya lo jadi takut sama dia Aku saja, aku saja kita mau terus beri Aku tak dihenti Aku akan dapat masakan yang baik untukku Hei, yo, what's up, gengs? Semula yang gue, aku sama Ricky. Gue Arief Valentina. Dikatakan putus. Putus. Gengs, ini kita ada di depan rumah kliennya kita. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia karena dia-nya mau nggak ada, tak? Klien kita namanya Nabila. Tim kita udah janjian untuk ketemuan sama Nabila di rumahnya. Nah, Pak Tal udah ngecek nih kalau Nabila emang ada di rumah dan dia udah ketemu. Dan gue sama Komo langsung masuk ke situ dan temui Nabila. Nabila, beneran gigi. Ini biar ada yang sama. Halo, Nabila, Komo. Arli. Oke, enaknya kita ngobrol gimana? Di sini aja ada set-set-set. Oke, di sini. Dan yang gue bilang ya, sebaiknya kita langsung untuk ngobrol sama elu. Ngobrol tentang permasalahannya elu ini seperti apa? Ini kan emang kita datang ke sini untuk, ya, apa, kayak ngobrolin soal email yang lu kirim ke Tenggara. Tenggara kamu terus transisi gitu, ya kan? Di situ kan lu ngadu sama kita, butuh bantuan kita karena cowoknya elu yang emang udah suka, apa, suka ngatur-ngatur elu. Dan juga suka, dan udah berubah juga sekarang. Dan juga tempamin juga sama elu gitu. Nah, di sini yang gue tanyain itu, pasti ada faktor penyebabnya dong kenapa dia jadi seperti itu gitu. Jadi, seminggu belakangan ini dia tuh berubah gitu, Kak. Sebenarnya dia tuh perhatian sama aku. Tapi, ya, seminggu belakangan ini dia jadi kayak pendiem. Beda banget. Jadi, dulunya dia perhatian, sekarang dia jadi berubah cuek. Untuk komunikasi? Komunikasi juga, Kak. Jadi, biasanya kan aku sering telepon dia, biasanya ketemu juga. Tapi, sekarang dia nggak ngebolehin aku telepon, nggak ngebolehin aku ketemu juga. Jadi, masalahnya Nabila sama Rian ini sebetulnya, ya, menurut gue sih adanya di Rian, ya. Karena Rian sendiri yang menutupi tentang aktivitasnya. Oke, maksudnya nggak boleh lu nelfon, ya, dan nggak boleh ketemu ini gimana, ya? Karena dia lagi kerja, terus lu telepon atau apa? Ya, mungkin, Kak. Soalnya kan dia juga udah bilang sama aku, kalau dia, apa, kalau kerjaan dia tuh, aku nggak boleh tanya. Nggak boleh tanya kerjaan dia. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Kenapa dia yang, yang, ya, kayak misteri buat lu, gitu loh. Dia kan cowoknya lu. Lu tuh ceweknya, lu harusnya tahu pekerjaan dia. Jadi, kemana aja aktivitasnya setiap hari harusnya lu tahu. Tapi aku takut, Kak. Ya, sayang bukan berarti lu jadi kelihatan, ya, ngikutin apa aja yang nyikauin sama cowoknya. Lu gitu loh. Gue tahu loh sayang sama dia, tapi bukan berarti lu harus menurut, lu harus kealahan sama dia. Lu harus buktiin juga kalau lu punya hak untuk nanya. Lu harus mastiin ke dia gitu loh. Karena lu butuh itu dari dia. Dan Nabila itu ngerasa ketakutan banget kalau dia ngelakuin kesalahan gitu. Nabila ini sayang banget sama si Rian. Tapi kalau gue jadi Nabila, kalau cowok gue kayak gitu ya, sorry aja. Ya, ini kan dari email yang lu kirim ke tingkatan kamu terus lu bilang kalau emang cowoknya. Lu pun juga sebenarnya tiap hari ketemuan sama lu. Iya, emang tiap hari, Kak. Setiap jam 1 gitu. Jadi ada jam-jamnya gitu. Jam-jamnya gimana? Dia setiap hari emang kesini. Tapi setiap jam 1 dia yang kesini. Oh, break kerja kali. Jadi dia kesini. Ini udah jam 2, jam 12 lewat gitu. Lu bisa hubungi dia dulu nggak? Dia kira-kira ada di mana biar kita pun juga bisa untuk nyamping kamera-kamera kita di sini gitu. Nggak, Kak. Kenapa nggak? Aku takut. Ya lebih takut aja kalau dia nyampe, pas kita masih ada. Meninggu pastiin aja, lho. Tanya aja dia di mana sekarang. Nggak, Kak. Aku takut. Ntar dia aja marah sama aku. Iya, apa salahnya kan? Lu cuma, ya emang tadi lu bilang sama gua kalau emang lu nggak boleh untuk ngubungin dia duluan. Nah, sekarang gua pengen untuk lu lebih berani sama dia. Ya, gua bisa rasain sih kalau misalnya dia itu takut banget kehilangan Rian karena udah cinta banget gitu kan sama Rian. Tapi yang nggak bisa bodoh juga kan, geng. Nah, sekarang gua tanya sama lu. Lu nggak aduh sama tim kata kamu terus biar apa? Biar masa lu selesai nggak? Bener atau nggak? Nah, kita jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini gitu untuk membantuin lu. Nah, sekarang dengerin omongan kita. Hubungin dia, tanyain dia ada di mana. Karena gua harus tahu dia ada di mana. Kalau tiba-tiba aja dia datang terus dia ngeliat ada tim yang gua di sini gimana? Berantakan kan? Oke, aku SMS. Yaudah, yaudah. Tentang kalau dia marah-marah, Kak, kumuh ya yang... Iya, gue yang mau menjawab. Kalau tiba-tiba aja dia datang terus dia ngeliat tim yang gua di sini gimana dong? Tuh, kan kita lihat. Lihat. Dia marah-marah, Kak. Yaudah, yaudah, itu nggak apa-apa. Nggak apa, aku diputuskan di mana? Kalau dia yang marah, berarti ada yang salah dari dia. Kenapa dia marah dihubungin sama ceweknya sendiri? Lu harus tahu itu. Lu ini ditekan sama dia. Lu ini diatur sama dia. Lu tahu lu ditekan, lu tahu lu diatur. Tapi lu nggak berani untuk ngelawan itu. Udah, Kak. Sekarang lagi nggak butuh, Kakak, semua. Nabila, Nabila, Nabila. Nabila, Nabila. Nabila, nggak butuh gimana? Jadi, lu nggak butuh bantu. Nabila, udah, Kakak pergi sana. Kita udah, Nabila. Nabila. Yaudah, yuk, coba. Yaudah, coba. Mo, mo, ntar dulu, Mo. Nabila. Nabila, gue ngomong bentar dong. Ya, gue akan cabut, tapi izinin gue ngomong bentar. Gue ngerti kalau Nabila ini ya mungkin panik gitu kan. Tapi yang sebetulnya kita ini bisa cari solusi. Yang lu lakuin juga salah, Nabila. Gua tersinggung banget. Nabila. Yaudah, Kakak, aku nggak butuh. Nggak, 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 sini dulu, sini dulu. Udah, nggak apa-apa, biarin aja, biarin aja. Jadi, sekarang lu bilang sama kita, kalau lu nggak butuh bantuan dari penatakan foto selesai, Vi. Kita jauh-jauh datang dari Jakarta ke Sulawaya untuk membantu. Iya, gue lebih baik ngomong baik-baik sama dia dan bikin dia ngerti dibanding untuk yaudah, kita nyerah aja untuk nggak jelasin masalah ini. Rokal udah daftar sama kita dan kita akan bantuin lo. Lo nggak bisa seenaknya untuk ngusir kita gitu aja. Gue tau lo kesel tadi. Lo cuma tanya, dimana kan pacar lo kan? Tapi dia ngamuk-ngamuk kan? Dan sekarang kita udah liat buktinya. Tapi please, lo harus percaya. Kita nih pengen bantu lo. Dan kita pasti akan jagain lo biar lo aman. Lo nggak usah setakut itu. Please, lo harus pede sama diri lo sendiri. Lo nggak boleh kalahan terus. Gue nggak ngerti kenapa hari masih pengen untuk ngobrol sama dia sedangkan kita udah diusir sama dia. Gue cabut keluar. Nggak, bukannya emosi udah gitu loh. Gue tau dia lagi tertekan. Kita mencoba untuk nyaranin dia gitu loh. Ngasih tau tentang apa yang mau dia lakuin. Tapi dia nggak mau, dia ngusir kita. Dia ngusir kita udah. Dia ngusir kita semuanya di sini gitu loh. Berarti kita kayak nggak dianggap doang sama dia. Itu hari masih berusaha. Kita coba dengerin dulu. Mentah-mentahan dia ketakutan, dia bisa seenaknya sama kita. Sorry, nggak bisa gitu. Akhirnya udah, gue coba untuk ngobrol lagi sama dia. Lo mau nggak hubungan lo lebih baik sama kacar lo? Mau kan? Lo tetap sayang kan sama dia? Oke, bentar gue sampai. Sekarang gini, lo nggak bisa keras kayak gitu sama dia. Lo bayangin jadi cewek gimana cowoknya kayak gitu. Tadi dapet SMA cuma nanya. Dimana cowoknya nyerocas, lo lihat sendiri kan? Iya, itu dia yang lo. Tapi kenapa dia ngusir kita? Itu yang gue... Itu karena rasa takutnya dia. Dan tugas kita sebagai tim, bukannya lo cabut dan lo marah-marah kayak gitu. Lo harus yakinin dia. Karena pada saat klien udah ngusir kita, berarti dia ngerasa kalau kita nggak dibutuhin lagi. Ini beda, lo. Ini rasanya beda. Oke, gue sangat ngehargai lo banget di sini. Dan gue sangat tahu banget masalah lo. Dan gue juga tahu gimana perasannya lo yang lo sangat takut banget sama cowoknya lo. Kalau lo nggak mau diputusin sama dia, lo akan selalu ngikutin apa yang dia mau. Nggak gitu. Hubungan itu nggak kayak gitu. Itu namanya ya cuma dia aja yang dominan. Lunya ya bukan siapa-siapa di hubungan ini. Padahal juga punya hak gitu. Dan di sana si Rian pun ternyata mencoba untuk mau hubungi si Nabila. Dan Nabila makin ketakutan. Gue harus apa nih? Angkat aja, angkat aja lo. Dia langsung, dia langsung. Aduh, kamu dimana? Aku di rumah yang... Dia juga marah banget di telpon itu sama Nabila karena Nabila udah SMS dia duluan gitu. Aku nggak peduli. Kamu di mana jarak? Di rumah. Ya udah, kamu tunggu di sana. Aku bentar lagi nyampe. Stand by semuanya. Oke, nggak, gini. Yaudah, dia mau nyampe ke sini gitu. Di sini yang harus untuk lo lakuin itu adalah kalau dia marah sama lo, lo nggak usah takut. Dia main tangan sama lo, lo nggak usah takut. Kita kan ngebantik ke lo. Tapi yang harus lo lakuin itu adalah lo tanya sama dia. Kenapa gue nggak boleh ngumpul lo duluan? Kenapa gue nggak boleh untuk tanya lo duluan? Lo harus tanya itu ke dia. Oke, sekarang lo tunggu aja dia di sini. Nggak usah takut. Kita langsung ngepah di sini. Dia nggak akan macam-macam sama lo. Sempat dia main tangan sama lo, kita dari tingkat tangan putus akan langsung untuk ngebantuin lo. Tim ke tangan putus udah pada ngumpet semua. Gue sama kamu tunggu di mobil dan kita ngintai dari dalam mobil. Oke, yuk. Stand by di sini, Atar. Stand by semuanya. Tim stand by. Fatar, mari, Atar. Aneh banget gitu loh. Kenapa lo ngelarang ceweknya? Lo ngumpungin lo gitu loh. Itu aneh. Ini ya, ini ya? Ini ya. Oh, iya, ini bener, nih. Nggak lama emang si Riyad ini datang bawa sepeda moternya dia. Dan dia langsung ketemu sama si Nabila. Oke, iya, ala penyadam suarata. Kamu itu kenapa sih? Aku udah bilang sama kamu. Kamu itu nggak usah ngubungin aku. Biar aku yang ngubungin kamu. Tapi kan aku percaya kamu yang... Kamu nggak percaya aku. Aku itu kerja. Tapi kan aku nggak tahu. Aku kerja itu buat beli kalung kayak gini. Yang mahal kayak gini cuma buat kamu. Kamu ngapa nggak? Gue nggak merhatiin. Ya, gue nggak merhatiin juga kalau itu. Apa diamond? Enggak, emang gue ngerit itu ada kalung. Tapi gue nggak tahu kalau itu kalau mahal gitu loh. Nah, tapi kenapa lo lebay gitu loh. Yang aku sayang loh, sayang. Kalau kamu. Kalau kamu sayang itu harusnya ngerti dong. Gak kayak gini. Yang kamu kemana? Mulai besok, aku yang bakalan ngubungin kamu dulu. Sampai kamu ngubungin aku dulu ya. Yang maaf ya. Duli kamu ngomong. Yang. Sampai cari itu apa juga. Dia sampai nggak boleh untuk dihubungin gitu loh. Sampai cari apa. Oh, ini itu dia. Apa aja. Dan di sini gue akan lihat kalau kerani kita itu akan ketindas sama dia. Dan takut sama dia gitu loh. Yang. Sudah pasin. Pasin. Yang aku minta. Pasin nggak. Pasin. Kenapa seku. Jiwaku. Kita ikutin ya. Kita ikutin ya. Fatar, Fatar, Fatar. Si targetnya ikutin ya Fatar. Ikutin target kita. Tetap. Sampai. 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 Kita lihat. Kita lihat semuanya. Tenang. Dia nggak jelas sama lo gitu loh. Dan gue nggak suka kalau cewek udah sampai ditindas kayak gitu. kita akan kita ikutin ya kita ikutin Fattar Fattar si targetnya ikutin ya Fattar ikutin kita lihat semuanya nggak jelas sama lo kita dan gua nggak suka kalau cewek udah sampai ditindas kayak kita mau ikut kita mau ikut kita kita akan ngebantin untuk nyelesaikan masalahin gue tahu wanita itu makhluk yang lemah tapi bukan makhluk bodoh nggak ada yang nggak bisa terjadi gitu loh makanya kita pengen untuk memasukkan itu kita ikutin Rian ya dia bisa seenaknya seperti itu sama lo dan lo diem aja gitu lo kenapa nggak berontak lo kenapa nggak ngelawan gitu loh ya langsung itu takutnya kenapa lu cuman ngubungin dia lu cuman nanyain dia gitu loh dan dia nggak pantas untuk para seperti itu sama lo gila itu dia udah seenaknya banget dan lo diem aja gua peluk Nabila dan Nabila bilang sama gua kalau ya kayak gitu Kak buktinya kalau misalnya gua buat kesalahan gue hubungin dia duluan ya dia marahnya kayak gitu tadi dia bilang kalau dia buat beli kalung-kalung yang spesial sorry gue boleh pegang kalungnya Oke ini kalung yang dia bilang mahal gitu ini kalau ngapa sorry kalau menurut gue ini nggak ada mahal-mahalnya loh kalungnya biasa aja biasa aja gitu kenapa nih nih kapan lo dikasih sama dia kalung ini waktu pertama pacaran waktu pertama pacaran ya karena kalau cowok buat ngasih sesuatu ke ceweknya ya itu biasa gitu loh itu biasa dan nggak usah untuk diomong-omongin juga dia dia beli kalung itu tahu berapa harganya gitu juga cuma ngasih kalung hati lo pamri dong buat ngasih buat lo yang lo sayang akhirnya kita tahu kalau Rian ini berhenti di satu tempat kalau dikasih yang gitu kalau bisa diem aja gue sudah gue tampol kayak gitu langsung kiri Pak dia berhenti dia berhenti dia berhenti kurang ajar banget berada sama cewek disini aja disini aja disini gue langsung bilang sama hati mana kamu terus ikutin ya orang oke ya Fatar Fatar melintar tar oke yuk dia udah berhenti disitu tar bisa langsung dipantong atau langsung di hampir gambar ya Tad itu dia ngapain kak kayak lagi ngebersihin keris gitu ya Iya lagi ngeci keris itu terus ngapain cowoknya lu datang ke depannya nih dia suka dengan barang-barang lama barang-barang kunung koleksi dia gitu apa enggak tahu kembali baru tahu eh eh ini tipe tutup keris sembarangan gue eh gue ini dulunya itu keris yang ngebawa cuman orang-orang terpilih Buge orang yang pegang ini itu bisa terlihat lebih berbawah berarti mungkin dianya ini memakai ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu misik untuk bikin lu jadinya nggak berani untuk ngelawan dia kebuktinya dikasih kerisah sama dia dan dipegang sama Ria nih bekalnya Rian Iya selama ini berarti ya bisa jadi juga gitu karena mungkin kalau ini kan emang gua 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 gimana gitu untuk untuk gua ngeliat apa yang dia berobrol tadi di sana gitu gua terbuka kalau emang dia berhubungan yang mistik itulah dia bikin lu akhirnya kalau berhadapan nama dia lu jadi takut sama dia komo udah sehuzon dia bilang nih ngapain pakai kris-kris segala jadi Bapak titip bikin kuat yati-hati ya Pak ya hari gini lu masih masih percaya soal hal-hal mistik ya bisa aja menurut lu gimana 2017 modern nggak dulunya dia nggak kayak gini kan tiba-tiba aja dia berubah kan ada nggak hal-hal yang bikin lu jadi kayak kepikiran dia kenapa jadi akhir-akhir menjadi suka dengan sesuatu ya nggak suka sesuatu Oh iya waktu itu di rumah dia kan sebenernya nggak suka kopi itu Oke tapi tiba-tiba dia sering minta aku kopi tapi itu kopi hitam ya betul banget berarti emang berhubungan sama mistik gitu tapi kita emang belum bisa untuk memastikan itu banget gitu loh ya eh maturnuh minggu Pak pulau pamit Oke ya oke yuk ikutin tak ikutin tak apa-apa kita lagi Pak kita lagi Pak jadi dulunya dia nggak suka dengan kopi terus tiba-tiba aja suka dengan kopi dia tiba-tiba minta aku buat bikinin aku kopi kopi pahit itu oke oke kalau dia selalu minta itu kalau bikinin kan dia biasanya ke rumah jam 1 siang iya siang tapi setiap malam Jumat itu dia nggak jarang rumah kamis-kamis berarti kamis malam seharian itu memang ada kemungkinan enggak kita nggak bisa untuk menurut dia gitu tapi ada kemungkinan kalau ini semua berubah ngabis sih gitu tapi kalau menurut gue gue nggak percaya dengan hal-hal itu ya oke kita selidikin aja lebih lanjut sebetulnya buat apa sih ini kris Bapak berarti Pak berarti Pak dipayangin po kafe Oke yuk dia udah masuk ikut yang kafe itu mana tambahin kamera lagi dong disitu yoga monitor yoga aku juga nggak tahu cuma ya akhir-akhir ya kalian bisa ambil ke tempat ini ini kafe mah tempat sering dia nongkrong di sini atau gimana Hai sayang kamu nunggu apa ya iya ya makanya kamu nunggu apa lu cewek ini siapa lu tahu atau enggak kita lihat dulu deh ya nunggu cewek ini dengan panggilan sayang ini ada hubungan apa sebetulnya Rian sama secewek ini kita baca langsung ya biasa habis dari usia terjalan aku apa itu kok enggak kok nggak apa-apa ini barang kerjaan aku tadi biasa ngomong-ngomong kamu yang mengganggu hatiku cara dia ngomong tuh kayak pacaran jadi sama ini lu emang ditindas sama dia lu nggak boleh untuk ngubungin dia karena apa karena dia tanggung ketahuan kalau dia punya pacar lain selain aku ingin kamu tutup mata sekarang dan tutup mata aja termata ya janji serius serius terlalu mata dulu dong mungkin terlalu ada cinta ini dia cowok yang sama ini lu nggak berani untuk melawan dia cowok yang sama ini lupa tuin gitu lu nggak berani untuk melanggar apa yang dia bilang kalau tapi ternyata di belakang lu ya dia seperti ini maksud gue ya makanya lu harus berani ngelawan dia saya bisa masalah bagi lu takut sih jadi lu nggak tahu apa-apa soal pacaro sekarang pacaro ternyata gue karena Nabila ini udah nurut banget sama pacarnya bagus enggak unik lagi jadi mana kamu ya biasa lah aku kan tahu tempat-tempat kayak gini oh gitu ih temennya lu kan becang gini makasih lu cuma bisa nangis dong kayak gini aku takut kak aku takut lagi sekarang lu udah lihat gitu buktinya masa lu cuma mau tinggal diam gini aja sih soalnya dia tuh pacar pertama aku dan aku sayang banget sama dia enggak berarti karena lu sayang sama dia dan dia adalah cinta pertamanya lu lu akhirnya ngikutin apa aja yang dia mau ini aku beli yang mahal khusus buat kamu benar ya iyalah kasih banget eh iya lagi puasa kamu kamu kayak puasa aja ya terus sekarang lu mau apa-apa aku sayang banget kak aku sayang banget sama dia kak dengerin gue deh gue tahu lu sayang banget sama dia tapi lu lihat sebaliknya kayak gimana please tapi lu nggak bisa ngebiarin perasaan lu ya kayak gini dikorbain sama cowok aku bingung kak aku harus ngakuin apa aku sayang banget sama dia kak aku cuma punya hati tapi kamu mungkin tak pakai hati rasa sayangnya dia rasa cintanya dia bikin dia jadi mau diperlakukan rasanya enaknya sama Rian kasihan nggak nggak mau kan aku lagi puasa bener ya bener jadi daripada hari ini puasa kamu batal kamu mau nggak jalan sama aku ya terserah aku lah aku anaknya aja ya mungkin ke mall gitu eh ya kita ikutin aja dia kita ikutin aja dia mau pergi kemana biar lu sadar gitu loh kalau cowok yang selama ini lu sayang cowok yang selama ini lu cinta itu ternyata nggak senang banget cinta sama lu gitu Fadar Fadar ikutin dia tar Mori Tartar ikutin dia tar bang 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 ikutin motornya bang ikutin motornya bang makanya sekarang lu harus berani untuk ngelamat diri tapi kita apa kan ya setengah itu masuk ya karena kita sayang sama lu kita ikutin si Rian dan si cewek ini kemudian kita ikutin si Rian dan si cewek ini kemudian kayaknya dia nurunin cewek itu tengah jalan gitu loh kenapa dia nggak ngantri kenapa turunin dia jangan katanya kamu mau mantepin aku sampai rumah tinggal pelan sendiri aja kok repot sih kamu tadi kan kamu udah janji kalau aku udah kamu mantep sampai rumah nggak terserah aku dong ngomongnya kayak gini kamu mau ngelawan sama aku ya deh ya deh aku disini nggak apa-apa cewek ini pun juga diperlakukan seenaknya sama dia sama kayak dia melakukan kalung ya lu kan dikasih kalung dia dikasih kalung gitu mungkin nggak sih kalau ini emang ada hubungan dengan mistis dan lu berduanya emang jadi nggak berani ngelawan dia gara-gara kalung yang dia kasih gitu dia percaya dan nggak percaya gitu loh tapi ya ini adalah pendapat gue kamu nggak nurun sama aku iya udah aku disini aja nggak apa-apa udah tinggal pulang sendiri aja kok repot ikuti lagi pak ikuti lagi pak aja ikuti lagi aja pak ikuti lagi pak gue bilang sama tim coba cari informasi tentang sanas dan kita kembali mengikuti ngeri lu tetap nggak 100% percaya sih mau ya tapi mungkin bisa jadi aja terjadi gitu karena ya lu disini ya udah tau kalau ternyata cowoknya lu punya hubungan sama cilain lain lu diem aja lu nggak berani ngelakuin apa kita ikuti Rian dan kata Rian ini berhenti di sebuah oke yuk Fatar 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 dia ngapain ke galerinya dia masuk ke dalam galeri Fatar Fatar dia masuk ke dalam galeri itu bisa langsung ke sambungin ke 4 ketegi gue gak ya siap siap pak woi bro biasa lah dapat iya kabar lu gimana gue dapet kiriman Chris nih dari pak wongso tapi hati-hati loh pakai itu si pak wongso bilangin lu harus bisa jaga Chris ini baik-baik jangan sampai salah gunain apa sih maksudnya? dia kerja disini atau gimana sih? aku tidak nggak kan tadi tuh gue pikir kalau Chris ini buat dia gitu tapi ternyata Chris itu dianterin ke tempat ini berarti Chris ini emang siap-siap untuk dijual dia cuma kurir nah mungkin dan ini akhirnya emang membuyarkan pendapat gue kalau kalau ini berhubungan dengan mistis kita lah gimana? bagus gak? ya lumayan lah bro woi kalungnya disini lantaran terlihatkan kamu ya kamu tau tak? iya bilang ya bro waduh kemarin perasaan aku taruh disini udah kalungnya tapi siapa yang ambil? bisa gak sih kalau-kalung itu ternyata kalung lu dan juga kalung sisa nasibah? masak itu kalung yang sama iya mungkin bisa jadi aja gitu kalau kalung ini dia dapetin dari galeri ini galeri adik kalungnya juga nah iya mungkin bisa jadi itu belom ya iyalah kan dia dari tadi udah ngembongin lu udah gini aja nanti aku bikin penghilangan aja ke bapak yaudah deh penting kayak gitu aja iya oh pak ini ya kita tinggal dulu ngecek barangnya yang di belaran yaudah deh eh ya minta kamu ini aku pak tinggal dulu ya aku mau ada urusan bentar ini aku bawa ya oke oke jadi aku yang jaga nih ya om jaga sini waduh ya hati-hati kalung spesial buat lo ternyata hasil malingan dari galerinya yang dia bilang dia gak tau kalau itu kemana oke kita perhatiin terus nih apa yang dilakukan si Rian di galeri itu dan kemudian gak lama ada seorang yoga 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 itu ada cewek yang datang yoga monitor yoga siapa aja disini ya waduh gak tau pegawai juga kali gak tau kamu gak lupa kan hari ini kenapa bang hari ini kamu kemana aja sih aku kan udah bilang sama kamu aku seharian ini ngambil kerusi di pawong so cewek ini nanyain sama sama cowoknya lo dia habis datang dari mana aja dia habis kemana aja kok kayak bos gitu ya jadi kayak ngomong sama karyawannya gitu saya kamu gak lupa kan emangnya kenapa sih kita buka puasa bareng ya buat ngerayain 2 tahun kita buka puasa bareng sekaligus buat ngerayain dan berseri buah mereka yang kedua tahun dua tahun aku gak nyangka ternyata cewek yang tadi juga buka satu-satunya selingkuhan wow dia punya 3 cewek ntar aku bakal ngajak kamu ke tempat yang paling romantis kamu kan maunya ke kafe udah aku bakal ngajak kamu ke kafe yang paling romantis nah kamu mau gak janji ya habis dari kafe aku mau ngajak kamu sekalian nonton juga mpung ada film bagus hari ini gimana oh ya iyalah gak berarti cewek pertama dia ya adalah orang ini gitu cewek ini cewek kedua adalah lo dan cewek ketiga adalah Sanas tadi gitu lah dan saya arsi lo sama Sanas itu emang gak berani ngomong sama dia takut sama dia bukan karena mistis bukan karena kalung itu juga bukan karena peren juga tapi karena emang dia jago untuk bikin lo takut sama dia emang playboy dasarnya Nabila lo masih gak mau ngelakuin sesuatu disini ini cowok tuh udah bikin lo jadi korban tau gak sih kalo lo tetep mau pacaran sama dia sih salah banget gimana lo pasti sayang gak sama cowok kayak gini enggak aku udah gak sayang lagi sama dia ini emang lagi aku gak sedangkan aku mau buat nangis nangis dalam hatiku kayaknya sih menurut gue rasa sayangnya udah ya ilang lah karena dia udah ditipu mati-matian sama cowoknya yang namerian ini harus putus harus putusnya cowoknya kita bakal kasih pelajaran cowok kayak gini tenang aja loh lu barangkana mati-matah tak akan putus kita kasih dia pelajaran dan kita akan membantu untuk putus-putus sama dia iya mau bikin apa-apa diam ku hanya sanggup terdiam disaat kau menghilang menyimpan seribu kenangan tak akan dapat masalahnya baik untukmu harus putus harus putusnya cowoknya kita bakal kasih pelajaran cowok kayak gini tenang aja loh kalau barangkana mati-matah tak akan putus kita kasih dia pelajaran dan kita akan membantu untuk putus semua sama dia iya mau bikin apa-apa coba rekat diam ku hanya sanggup terdiam disaat kau menghilang menyimpan seribu kenangan terisak-isak suara tangisku melawan ke oke guys hari ini kita udah ngeset momen putus kita udah aturin kalau kita udah janjian juga sama cewek yang diturun di jalan itu kita udah janjian juga sama si Nabila kita dari Ting Mata Kamu terus berusaha untuk berkomunikasi dengan Sanas untuk menceritakan tentang siapa cowok ini yang sebenarnya kita juga mencoba untuk support dia dan juga untuk membantu dia biar dia juga berani melawan cowoknya ini kita buka semuanya nah itu dia jadi disini geng si Sanasnya emang sudah bekerja sama-sama kita kita udah menyiapkan sebuah momen untuk dia dan kita pun juga udah ngikutin Rian dan Rian ini lagi jalan bareng sama diri sekarang dan Ting Mata Kamu terus punya sebuah surprise buat Rian nantinya yang akan bikin dianya ini sadar cinta banget nih cowok ternyata dia mau carin anak orang kaya plus dua cewek ini Nabila sama si Anas dan selama ini nah itu dari selama ini lu udah kemakan dengan rayuannya dia dan juga caranya dia yang bikin lu jadi takut sama dia jadi kita pun sudah menyiapkan semuanya di galeri itu dan perasaan mereka datang berdua oke dia udah berang sama Dewi disitu oke dia udah langsung disadap loh ntar langsung disadap langsung diambil momennya tar monitor tar oke langsung aja tar langsung aja disitu tar langsung ditemuin salar ini mbak aku mau ngejual kalung barang antik ini yang udah gak berguna dari cowok *** kayak dia langsung yang mbak apa ya kayak playboy kayak dia ini pacarnya mbak aku pacarnya sih dia Riannya mati gaya Riannya awkward rasanya dia gak tau mau ngomong apa tapi Riannya gak bisa ngomong apa-apa tuh gak dia ngomong tapi tujuan ngomongnya ke Dewi tapi dia ngeliatnya ke si Rian ya ya ke si Rian dia pacar aku dia pacar aku kamu siapa dia secope baca *** dia pacar aku dia pacar aku kamu gak ada maksud buat marah kamu gak kenal kamu Dewi masih kebingungan disitu siapa yang akan dia percaya gitu tapi kita punya sebuah senjata lagi oke enggak sekarang gini aja deh ini kan dia gak gak mau mengakui sana di hadapan Dewi gitu lah nah sekarang lu turun dari mobil lu liatin juga kalung yang lu dapetin ini dan lu kasih tau ke Dewi gitu lah siapa lu oke yaudah yuk oke yuk turun yuk ini cowok pinter banget lututin sesuatu gitu untuk kebahagiaan diri sendiri sementara banyak orang yang tersakit ini cowok ***nya dimana coba eh nasar tau *** gue juga mau ngejual ini ini apa-apaan sih sebenernya kenapa kalian marah-marah coba aja pacar aku sebenernya aku Dewi aku gak kenal sama kalian semua pergi se***** gak sekarang Dewi lu harus buka mata hatinya lu gitu loh untuk ngeliat apa yang dilakukan dua orang cewek yang sudah dibohongin ini termasuk lu lu harus sadar kalau lu dibohongin sama cowok ini jadi selama ini dua tahun pacaran sama aku lu harus jatau gak sih mulai saat ini aku mau kita putus aku gak mau liat lagi kamu disini dan mulai detek ini kamu gak usah kerja lagi disini sekarang kamu pergi dari sini oke yuk 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 gue turun gue sama Arli turun yuk Rian udah cabut tinggal sisa tiga cewek korbannya si Rian ini akhirnya gue sama Komo turun untuk nyamperin mereka oke yuk sorry Dewi sorry sebelumnya kalau gue Komo kenalin ini Arli ini kita trating mata kampung terus rasivi sebenarnya kita yang menyiapkan momen ini oke kita yang menyiapkan semua kita yang mengatur semua karena memang kita tahu lu udah dibohongin disini dan disini ada tiga korban bukan cuma lu doang tapi ada si Anah sama Nabila lu gak nyangka kan kalau cowok lu kayak gitu nah itulah cowok lu ya ini adalah pembelajaran buat lu bertiga kita lah jangan mau lu diatur-atur dengan sesuka hatinya oleh seorang cowok yang tadinya emang lu sayangin bahkan rasa sayang tidak akan bikin lu jadi keliatan bodoh di hadapan pasangan lu rasa sayang harusnya bikin lu bahagia di hadapan pasangan lu ya siapa sih cewek yang mau diduain ya apalagi ditigain gini kan gengs gengs sebenarnya pada saat kita gak jadi sebuah umuman gak akan ada yang di atas gak akan ada yang di bawah semuanya harus seimbang semuanya harus berbarengan karena hubungan itu harusnya mencari kebahagiaan bukan mencari siapa yang lu minat siapa yang harus ditidas gitu dan kita harus yakin kalau karma itu ada ketika pasangan lu memberikan kesetiaan jangan bahas itu dengan perselingkuhan oke dan untuk itu menurut gue adil dan juga tinggalkan kamu terus kasih disini selesai selesai semua tak berguna terbuang sia-sia biarlah merubah jalani hidup sendiri apa yang kau ucapkan